Ketika suara itu keluar, Patriar Klan Dewa Elang sudah muncul tidak jauh dari mereka berdua. Su Yun dan Permaisuri Neter mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, keduanya memiliki ekspresi yang berbeda. Ratu Dunia Bawah membuka matanya lebar-lebar, melihat ke arah penguasa Ras Elang Ilahi yang tiba-tiba muncul, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mendorong Su Yun menjauh, tapi Su Yun tidak menggunakan banyak kekuatan, dan berdiri. Bangkit dari tubuhnya. Berengsek. Permaisuri Neter mengatupkan giginya, wajahnya dipenuhi kengganan, dia sudah tahu bahwa dia telah kalah, benar-benar kalah. Semua rencana cermat yang telah dia persiapkan semuanya sia-sia, semua kerja kerasnya sia-sia. Su Yun tidak seperti apa yang dipikirkan Permaisuri Neter, dia lebih peduli tentang bagaimana menghadapi Patriar Klan Dewa Elang. Patriar, ini semua salah paham. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, Siapa kamu? Patriar Klan Dewa Elang menatap Su Yun dan Permaisuri Neter dan bertanya. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya? Itu tidak mungkin, meskipun Klan Dewa Elang tidak berpartisipasi dalam pasukan dunia abadi, mereka tetaplah orang-orang dari dunia abadi, jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai iblis Neter, mereka akan semakin menolaknya. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, Sebenarnya, saya adalah kultifator nakal yang menyelamatkan putri Anda yang si. Oh, jadi itu kamu. Apakah kamu sengaja menyelinap ke dalam Klan Dewa Elang untuk mencuri Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa? Bukan itu masalahnya, sebenarnya, aku datang ke Klan Dewa Elang untuk menemukannya. Su Yun menunjuk ke arah Permaisuri Neter. Huff, temukan dia, Anda bahkan menemukan Klan Dewa Elang untuk mencari seseorang. Menurutmu Klan Dewa Elang itu apa? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kata Patriark dengan dingin. Meskipun aku telah berbohong kepada semua orang, dan mengatakan bahwa aku sedang mencari obat untuk suatu penyakit memang bohong, tapi itu juga merupakan pilihan terakhir, karena aku tidak yakin apakah dia termasuk dalam Klan Dewa Elang, jadi aku bisa tunggu dan lihat saja. Sekarang setelah aku menemukannya, tentu saja aku berencana untuk membawanya pergi, agar tidak mengganggu semua orang di Klan Dewa Elang. Su Yun berkata tanpa daya. Mengganggu. Patriark Klan Dewa Elang berkata, Saya khawatir Anda mengincar Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa. Tidak tidak tidak, Patriark, Anda terlalu serius, kami tidak pernah berencana untuk mendapatkan Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa. Su Yun segera melambaikan tangannya. Tidak pernah berencana mendapatkannya. Tentu saja, Su Yun berkata langsung. Permaisuri Neter ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Su Yun berbisik, Jika kamu tidak ingin mati, diamlah. Meskipun Permaisuri Neter sangat ingin mendapatkan Sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, dia tahu bahwa sekarang setelah masalahnya terungkap, sudah mustahil untuk memikirkan peta itu lagi. Su Yun dan kekuatannya jelas bukan tandingan dari Patriark Ras Elang Ilahi, menambahkan para ahli dari Ras Elang Ilahi yang bergegas, begitu mereka bergerak, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, dan nyawa mereka tidak bisa dihindari. Meskipun Ratu Neter marah, dia berhasil menahannya setelah berpikir sejenak. Dia menahan keinginan untuk berteriak dan menelan amarah di dadanya. Kamu bilang aku akan mempercayaimu jika kamu tidak menginginkan, Sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi. Lalu dari mana asal mula kelainan pada klan kita? Pemimpin klan mendengus. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Tuan Patriark, untuk mengatakan sesuatu yang tidak sopan, meskipun Ras Elang Ilahi melawan orang luar, keamanan mereka tidak terlalu baik. Jika kita memainkan beberapa trik dan ingin menyusup ke Ras Bangsawan, itu tidak boleh terjadi. Masalah besar, Su Yun berkata tanpa kesopanan. Dengan mengatakan itu, Patriark dari Ras Elang Ilahi sangat marah, beraninya kamu. Apakah Anda meremehkan perlombaan Elang Ilahi saya? Bukan itu masalahnya, sebaliknya, saya mengagumi Ras Elang Ilahi. Jika demikian, mengapa saya datang kesini untuk menghentikannya? Siapa dia? Dia, om, dia juga seorang lus imortal. Dia, adalah rekan kultivasi gandaku. Kata Su Yun setelah ragu-ragu sejenak. Mendengar itu, Permaisuri Neter tidak berkata apa-apa, tapi dia diam-diam menatap Su Yun. Apa yang dia lakukan disini? Saya telah mendengar bahwa setelah Ras Elang Ilahi menjadi nyata, tiga potong tiga bulu murni akan jatuh, dan setiap bagian dari tiga bulu murni adalah benda ilahi. Istri saya tidak tahu benar dan salah, dan mendambakan tiga bulu murni. Feder, dan sebenarnya menyelinap ke tempat ini sendirian, ingin membawa kembali tiga bulu murni. Sebagai rekan kultivasi ganda saya, saya tentu saja tidak akan membiarkan dia melakukan apapun, jadi saya juga datang kesini. Bagaimana saya tahu bahwa Anda disini untuk menghentikannya? Atau apakah Anda disini untuk membantunya? Terlebih lagi, mengapa saya harus percaya dengan apa yang Anda katakan? Tempat di mana, sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, ditempatkan di area terlarang dari Ras Elang Ilahi saya, dan bukan di gudang tempat tiga bulu murni disimpan. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Apakah aku begitu mudah tertipu? Patriark dari Ras Elang Ilahi sepertinya telah kehilangan kesabarannya, dia segera mengangkat tangannya, dan semburan kekuatan Angin Ilahi berputar di sekitar telapak tangannya, dari kelihatannya, dia berencana untuk mengambil tindakan. Tapi itu benar, bahkan jika apa yang dikatakan Su Yun benar, sebagai Patriark dari Ras Elang Ilahi, jika dia ingin membunuh dua Dewa tersebar, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang hal itu. Dia lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi, baginya, itu baik-baik saja. Melihat itu, Su Yun sangat cemas, dan dengan cemas berteriak, tunggu. Di mata Patriark, kata-kata dan tindakan Su Yun tidak terlalu berpengaruh, lagi pula, dia hanyalah Dewa tersebar, posisi dan kekuatannya tidak tinggi, bahkan jika dia bukan Dewa tersebar, dan merupakan anggota dari sekte abadi tertentu, Patriark tidak perlu khawatir, Su Yun saat ini berada di wilayah Ras Elang Ilahi, Patriark punya alasan untuk menghapusnya. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, situasinya sangat mendesak, sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara untuk menahan Patriark, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Berhenti. Tepat pada saat hidup dan mati itu, sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari arah Ras Elang Ilahi. Su Yun terkejut, Patriark dari Ras Elang Ilahi tidak menghentikan gerakannya, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sekelompok besar Ras Elang Ilahi terbang keluar dari pintu masuk Ras Elang Ilahi. Dan yang memimpin mereka adalah Su Yu, Lei Ying, Yang Zi dan yang lainnya. Yang Zi terbang paling cepat, diikuti oleh Su Yu dan Lei Ying dari belakang. Saat semua orang melihat Su Yun, mereka segera bergegas mendekat. Yang Zi, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali, Sang Patriark mengerutkan kening, dan berteriak. Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya. Yang Zi segera terbang ke depan Patriark, matanya menatap Patriark dengan serius, dan berkata dengan tekad. Mengapa? Sang Patriark bertanya. Orang ini telah menyelamatkan kita sebelumnya, dia adalah dermawan kita, terlebih lagi, dia tidak menyakiti Ras Elang Ilahi kita, jadi, kamu tidak bisa membunuhnya. Yang Zi memandang Patriark Ras Elang Ilahi tanpa rasa takut, suaranya sangat jelas. Dia menyelamatkanmu sebelumnya, bagaimana kamu tahu kalau penyelamatan ini, tidak dilakukan secara sengaja olehnya? Terlebih lagi, orang ini memiliki motif tersembunyi, memiliki niat buruk, dan tidak layak dipercaya. Yang Zi, kamu masih muda, kamu tidak tahu bahwa hal yang paling jahat di dunia adalah hati manusia, hati manusia sulit untuk dipahami. Kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, kamu juga tidak tahu apa tujuan mereka, alasan mengapa dunia abadi berada dalam kekacauan seperti itu, bukankah karena tindakan jahat orang-orang ini? Sang Patriark tiba-tiba menjadi tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, haruskah dia dihapus? Sejak kapan ras elang ilahi menjadi begitu tidak masuk akal? Sejujurnya, ayah, apa yang kakak Feiyun lakukan terhadap kami? Hanya karena kamu mengira dia ingin mencuri, sembilan dewa angin manik surgawi. Kalau begitu, ayah salah. Sebenarnya semua yang terjadi di hutan adalah perbuatanku. Yang Zi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang kuat. Karena itu, orang-orang ras elang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi heran, mereka tidak pernah mengira yang Zi akan mencari. Yang Zi sebenarnya mengatakan bahwa untuk melindunginya, dia harus memahami apa yang dia katakan, bahkan jika Patriark dari ras elang ilahi tidak mempercayai kata-katanya, dia pasti akan menjalankan tanggung jawabnya karena kata-kata Yang Zi. Pria. Saat itu, Sang Patriark tiba-tiba berteriak. Di sini, dua orang ras elang bergegas keluar. Bawa nona muda itu pergi. Kata Patriark. Ya. Kamu tidak diperbolehkan datang. Yang Zi segera berteriak, dia tiba-tiba mundur, sampai ke sisi Suyun, langsung meraih tangan Suyun, di bawah ekspresi heran Suyun, dia meletakkan pedang bulan ganda di lehernya sendiri. Tindakan ini, hanya menyebabkan semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Yang Zi. Nona muda. Melihat itu, orang-orang ras elang ilahi terkejut, mereka semua mengepung dengan cemas, tetapi dengan teriakan Yang Zi, mereka tidak berani untuk maju. Wajah tenang Sang Patriark akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Yang Zi, jangan lakukan hal bodoh, cepat kembali. Namun, kata-kata Patriark tidak mengubah pikiran Yang Zi, dia sedikit memiringkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, kakak Feiyun, gunakan aku sebagai sandera, dan tinggalkan ras elang ilahi, jika tidak, ayah dan para tetua ilahi Eagle Race, tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Yang Zi. Su Yun terkejut. Anggap saja itu sebagai balasan atas penyelamatan nyawaku sebelumnya, ucapnya lirih. Mendengar itu, Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk mendengarkan saran Yang Zi, menggunakan dia sebagai sandera, dan meninggalkan ras elang ilahi. Meski hatinya sangat tidak rela melakukan hal itu, baginya, itu bukan hanya bentuk penyiksaan, rasa sakit, tapi juga bentuk penghinaan. Tapi situasinya mendesak, dia tidak punya tempat lain untuk pergi, jika dia tidak menggunakan Yang Zi sebagai sandera untuk meninggalkan ras elang ilahi, maka dia dan permaisuri neter pasti tidak punya tempat tujuan, dan pasti akan ditangkap. Hidup oleh ras elang ilahi. Dia mencengkeram pedang di tangannya erat-erat, dan berkata dengan lembut, Nona Yang Zi, bantuan ini, aku, Su, pasti akan membalasnya di masa depan. Su, Yang Zi sedikit terkejut. Aku tidak dipanggil Feiyun, tapi Su Yun. Meskipun aku curiga kamu menggunakan nama palsu, mengingat perbedaan identitas kita, aku tidak melanjutkan masalah ini. Aku tidak berharap itu benar, tapi itu tidak masalah. Sekarang kamu sudah memberitahu aku nama aslimu, itu artinya kamu sudah menganggapku sebagai temanmu. Kalau begitu, hubungan kita tidak berubah, kan? Sudut mulut yang ziter angkat, dan senyuman hangat yang mampu mencairkan es melayang di wajahnya. Bagaimana teman sejati bisa seperti ini? Su Yun bergumam. 1262 Dengan bantuan Yang Zi, masyarakat suku Elang Ilahi tidak berani bertindak sembarangan. Mereka mengepung Su Yun dan permaisuri neter dan perlahan-lahan keluar dari suku Elang Ilahi. Patriark Elang Ilahi menatap Su Yun, wajahnya sangat dingin, roh angin ki di sekelilingnya semakin padat. Sang Patriark tiba-tiba membentangkan sayap raksasanya, matanya melepaskan aura cahaya biru tua, matanya seolah-olah telah melihat melalui langit dan bumi, mengintip siklus reinkarnasi, galaksi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di matanya. Melihat ekspresi Patriark, Yang Zi segera mengerti dan dengan cemas berteriak, ayah, berhenti. Jika kamu berani menyentuhnya, aku-aku akan menghancurkan jiwaku sendiri di depanmu. Mendengar itu, pemimpin suku Elang Ilahi mengerutkan kening, angin mistis di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan matanya kembali normal. Yang Zi jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Su Yun sedikit linglung, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara Su, berhati-hatilah. Meskipun kamu telah menangkapku, dengan kecepatan orang-orang suku Elang Ilahi, tidak sulit untuk menyelamatkanku dari tanganmu sebelum kamu dapat bereaksi. Yang Zi menoleh dan berkata dengan lembut. Su Yun segera memahami bahwa pemimpin suku Elang Ilahi ingin menyelamatkan Yang Zi dengan paksa, namun ditemukan oleh Yang Zi. Kakak Su, ayo pergi. Mereka seharusnya tidak berani datang lagi. Ayah memahami karakterku, dia tahu bahwa aku akan melakukan apa yang aku katakan, dan tidak akan bercanda. Yang Zi berkata dengan lembut. Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, tapi tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia menarik lengan Yang Zi dan terbang jauh. Melihat itu, permaisuri Neter segera menyusul. Sekelompok besar orang suku Elang Ilahi segera mengejar mereka, namun mereka hanya melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Di langit yang luas, terjadi pemandangan yang aneh. Sekelompok besar suku Elang Ilahi, yang awalnya bergerak secepat kilat, berkumpul dan bergerak maju dengan kecepatan kura-kura. Jika ada makhluk abadi yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Su Yun memandang sekelompok besar orang suku Elang Ilahi di belakangnya, lalu memandang Yang Zi yang ada di depannya. Dia meletakkan pedang bulan ganda dari lehernya dan menghela nafas, Nona Yang Zi, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan semua ini untukku. Orang-orang dari klan Elang Ilahi pasti akan membalas kebaikan mereka. Apa salahnya aku melakukan semua ini? Yang Zi berkata dengan lembut sambil melihat ke depan. Su Yun mengatupkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi Yang Zi tiba-tiba berbalik, menatap Su Yun, dan berkata dengan lembut, meskipun kita sudah lama tidak berinteraksi dengan kakak Su, kita bisa merasakan bahwa kakak Su memperlakukannya. Kami sebagai teman, apakah itu Su Yu atau Lai Ying, saya yakin mereka akan setuju dengan tindakan saya. Teman, bukan begitu. Dia bertanya. Mata Su Yun membelalak. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit dan berkata, jika kita benar-benar berteman, maka saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman Anda. Mengapa? Su Yun ragu-ragu sejenak, hatinya tenggelam dalam perjuangan singkat, setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas, dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, saat aku menyelamatkanmu saat itu, itu sepenuhnya diarahkan pada diri sendiri. Su Yun tahu bahwa itu bodoh untuk mengatakan ini dengan lantang, tapi Yang Zi telah menggunakan hidupnya untuk menyelamatkannya, jika dia masih menyembunyikan ini darinya saat ini, itu tidak akan menyakiti Yang Zi, tapi dirinya sendiri. Hati Su Yun benar-benar tidak bisa menerimanya. Mendengar itu, Yang Zi menatap Su Yun dengan tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Yun menatap wajahnya yang lembut dan cantik, dan sedikit gugup. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba menghela nafas lega dan tertawa, sejak kakak Su memberitahuku tentang masalah ini, maka itu membuktikan bahwa tidak ada lagi kerenggangan di antara kita. Itu juga berarti kakak Su Yun telah benar-benar membuka hatinya kepadaku, kan? Gadis yang baik hati, Su Yun mau tidak mau merasa tersentuh di hatinya. Tidak banyak orang seperti ini di seluruh dunia abadi. Bahkan di seluruh alam segudang, jumlahnya tidak banyak. Meskipun para kultifator tampak sangat antusias di permukaan, mereka diam-diam saling licik dan licik. Hati manusia tidak dapat diduga, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan dengan santai. Terima kasih. Su Yun tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan, dan hanya bisa mengatakan itu. Dengan bantuan Yang Zi, Su Yun dan permaisuri Neter selamat dan sehat, sampai mereka berada hampir 100 ribu li jauhnya dari klan Dewa Lang. Ada awan di mana-mana, dan orang mudah bersembunyi. Selama mereka melewati awan yang kacau, mereka akan bisa meninggalkan wilayah klan Dewa Lang. Tempat ini baik-baik saja. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya ke arah Yang Zi, terima kasih nona Yang Zi atas bantuanmu. Su Yun pasti akan mengingatnya di hatiku, dan pasti akan membalas budimu di masa depan. Bukankah kita berteman? Mengapa kamu mengatakan semua ini? Yang Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, juga, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu, panggil saja aku Yang Zi. Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya dan memberikannya kepada Yang Zi, ini untukmu. Di masa depan, jika ada sesuatu, kamu dapat menggunakan lencana pesanan ini untuk menemukanku di pencarian abadi sekte. Sekte pencarian abadi. Wajah Yang Zi menunjukkan ekspresi berpikir, jelas tidak tahu apa sekte-sekte pencarian abadi itu. Baiklah, tempat ini aman, Yang Zi, ayo berhenti di sini. Kakak Su, hati-hati. Ya, kamu juga menjaga dirimu sendiri. Dengan itu, Su Yun segera menarik neter empres dan terbang menuju awan yang kacau. Mengejar. Melihat Su Yun dan Yang Zi telah berpisah, orang-orang klan Dewa Elang segera berteriak, dan semua sosok mereka melesat ke arah awan yang kacau seperti anak panah. Jangan mengejar. Melihat itu, Yang Zi langsung berteriak, jika kalian mengejarnya, maka aku akan tetap menghancurkan jiwaku sendiri. Mendengar itu, orang-orang klan Dewa Elang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kalian semua, kembalilah. Saat itu, Sang Patriark berteriak dari jauh. Mendengar hal tersebut, masa akhirnya menghentikan pengejarannya. Setelah meninggalkan jangkauan klan Dewa Elang, Su Yun dan permaisuri Neter berlari sebentar, dan hanya setelah memastikan bahwa klan Dewa Elang tidak mengejar mereka, barulah mereka berhenti. Su Yun segera duduk bersila dan mengatur Immortal Ki yang bergejolak di tubuhnya. Kali ini, bisa dikatakan dia sangat beruntung, jika bukan karena Yang Zi, bahkan jika Su Yun menggunakan kekuatan jiwa iblis suci iblis, dia tidak akan bisa melarikan diri dari klan Dewa Elang. Klan Dewa Elang paling mahir dalam mengejar, dalam hal kecepatan, Su Yun tidak memiliki keunggulan apapun, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Meskipun permaisuri Neter telah menggunakan banyak Ki di tubuhnya, dan sebagian besar diserap oleh Su Yun, dia tidak memiliki niat untuk beristirahat, tetapi melirik Su Yun, lalu berbalik dan terbang jauh. Kembali. Saat kaki permaisuri Neter meninggalkan awan, suara Su Yun segera keluar. Apa, Anda ingin menghentikan saya? kata permaisuri Neter. Kamu ingin mengikutiku kembali ke dunia bawah? Selain dunia bawah, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Su Yun perlahan membuka matanya dan berkata, Jadi bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Permaisuri Neter memeluk payudaranya yang penuh, dan menatap Su Yun dengan dingin. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Su Yun berdiri, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap, dia kehilangan kesabarannya, karena sikap permaisuri Neter begitu buruk, tidak ada ruang untuk berdiskusi, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Segera, dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan Ki Abadi, gelombang Ki langsung menyelimuti permaisuri Neter, seperti sebuah tangan besar yang meraih punggungnya dari udara. Permaisuri Neter terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia jatuh dari langit. Bang! Meskipun awannya lembut, namun tidak terang. Dia menangis kesakitan, dan merangkak dalam keadaan menyesal, menunjuk ke arah Su Yun, dia berkata sambil gemetar, kamu, kamu, kamu berani tidak sopan padaku. Cukup, dasar wanita kupet. Su Yun juga sedikit marah saat ini, dan langsung berteriak. Meskipun dia telah lolos dari kematian, tidak ada cukup waktu, dunia bawah pasti telah diserang oleh tentara dunia abadi, tapi satu-satunya wanita di depannya yang bisa menyelamatkan dunia bawah tidak membantu, dan pada saat kritis ini, dia adalah masih memikirkan kepentingannya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak marah. Permaisuri Neter tercengang oleh raungan Su Yun, dia menatapnya dengan tatapan kosong, hanya untuk melihat Su Yun mengambil beberapa langkah ke depan, langsung meraih lengannya dan menyeretnya ke depan. Budidaya permaisuri Neter tidak lebih kuat dari Su Yun, dan saat ini, dia tidak memiliki banyak kiabadi di tubuhnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Yun. Seluruh tubuhnya diseret ke depan olehnya. Biarkan aku pergi. Bajingan, Semakin sering kamu melakukan ini, semakin aku tidak akan membantu pedang dunia bawah ke Kaisaran, aku ingin dunia bawah ditelan oleh dunia abadi. Biarkan aku pergi. Permaisuri Neter berteriak keras, dan terus menggunakan kiabadi kecilnya untuk menyerang Su Yun, tapi Su Yun tidak peduli sama sekali, dan bahkan mengabaikan serangan yang tidak menyakitinya. Dia melompat dan terbang ke langit. Permaisuri Neter berteriak sebentar, tapi menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, dan tahu bahwa Su Yun bertekad untuk membawanya kembali ke dunia bawah. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Yun, dan tidak berdaya saat ini. Anak nakal. Permaisuri Neter menatap Su Yun, dan berkata sambil mengertakkan giginya, aku akan membuatmu bangga sekarang, saat kita kembali ke dunia bawah, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mendengar itu, Su Yun tiba-tiba menoleh, menatapnya dan berkata dengan marah, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan. Apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Bagus. Saya ingin melihat apakah Anda punya nyali. Permaisuri Neter mendengus dingin. Anda. Apa? Anda tidak berani. Benar. Jika aku mati, kamu akan mendapat masalah. Jadi, saya menyarankan Anda untuk patuh, dan biarkan saya pergi dulu, jika tidak, Anda akan menderita. Melihat bahwa dia sepertinya telah memahami kelemahan Su Yun, nada suara Permaisuri Neter menjadi tinggi lagi. Tanpa diduga, saat ini, Su Yun benar-benar melepaskan tangannya, namun ekspresinya juga menjadi aneh, dan matanya mulai menatap Permaisuri Neter. Tubuh Permaisuri Neter bergetar, dan firasat buruk menyerang hatinya. Apa menurutmu karena aku tidak berani membunuhmu, tidak ada yang bisa kulakukan padamu? Su Yun tiba-tiba tertawa, dan terlihat sangat muram, tubuhmu. Juga sangat bagus. Karena kamu tidak ingin menyelamatkan dunia bawah, aku juga akan mati jika pergi ke sana. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak menggunakannya untuk bersenang-senang, bukankah itu juga bagus? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Permaisuri Neter bergetar, dan menatap Su Yun dengan mata penuh ketakutan. 1263 Melihat ekspresi Permaisuri Neter, Su Yun mengungkapkan senyuman aneh, yang mulia, mungkin Anda tidak mengenal saya. Meskipun kultivasi saya tinggi, saya sudah lama tidak berkultivasi. Alasan mengapa saya bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu karena saya telah mengembangkan teknik budidaya mistik. Tahukah Anda apa itu? Wajah Permaisuri Neter menjadi pucat dan bibirnya bergetar, apa? Teknik budidaya apa? Seni hebat budidaya ganda bumi misterius sembilan surga. Su Yun bergumam, nama ini sepenuhnya dibuat-buat olehnya saat itu juga. Seni hebat budidaya ganda bumi misterius sembilan surga. Mendengar itu, tubuh halus Permaisuri Neter bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mendengar namanya, dia pasti tahu teknik budidaya aneh dan jahat macam apa itu. Melihat wajah aneh Su Yun, dia menjadi semakin takut. Su Yun berkali-kali lebih kuat darinya, menambahkan bahwa dia tidak dalam kondisi baik dan tidak berada di dunia bawah. Bagaimana dia bisa menghadapi Su Yun? Apakah aku akan dinodai oleh pria jahat ini hari ini? Pikir Permaisuri Neter sambil gemetar. Kamu, kamu, kamu sebaiknya tidak bertindak sembarangan. Lagi pula, aku adalah Ratu Neter. Kemampuanku berada di luar imajinasimu. Aku menyarankanmu untuk pergi. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu kapan saja kalau aku marah. Permaisuri Neter memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebanyak yang dia bisa dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tentu saja tidak meragukan metode Anda. Anda tidak kuat, tetapi Anda mampu menyelinap ke dalam perlombaan elang ilahi tanpa ada yang menyadarinya, menghancurkan altar, dan merebut sembilan mutiara surgawi angin ilahi. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi, tetapi dengan metode dan kecerdasan. Permaisuri, saya sangat mengagumi Anda, bahkan jika Anda gagal kali ini, saya yakin jika saya tidak menghentikan Anda, Anda akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Hanya saja, Anda menghadapku sekarang, dan aku yakin ketika kamu menghadapiku, metode apapun tidak akan berguna di bawah kekuatan absolutku. Suyun menatap mata kaisar Neter yang berbintang dan berkata sambil tersenyum. Dia bisa melihat ketakutan yang samar-samar terlihat di mata permaisuri Neter. Anda bajingan, dia mengatupkan giginya, amarahnya meledak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Suyun. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan tangan yang memeluk payudaranya erat-erat tiba-tiba terangkat, dan menyerang ke arah Suyun, hanya untuk melihat sejumlah besar benang ungu berkedip-kedip terlempar keluar dari telapak tangannya, saat benang itu menyentuh Suyun. Mereka dengan cepat menyebar, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa saat, sebelum ada yang bisa bereaksi, Suyun terbungkus oleh benang, tidak mampu melepaskan diri, dan seluruh tubuhnya diikat. Melihat Suyun diikat, wajah pucat dan tubuh gemetar permaisuri Neter segera menjadi tenang. Ketakutan di wajahnya juga hilang tanpa bekas. Sepertinya dia telah mengubah wajahnya. Dia mengungkapkan senyuman menghina, matanya dipenuhi dengan provokasi dan kesombongan saat dia melihat Suyun. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sutra yang dimuntahkan laba-laba emas ungu adalah sutra terkuat di dunia bawah. Tidak ada yang bisa lepas dari sutranya. Nak, meskipun kamu lebih kuat dariku, kecerdasanmu jelas tidak cukup. Apa maksudmu dengan segala cara tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolutmu? Huff, bukankah kamu ada di tanganku sekarang? Suyun berjuang beberapa kali, tetapi tidak merusak sutra laba-laba. Dia memandang permaisuri Neter dan berkata sambil tersenyum, jadi begitulah. Kamu sangat takut dan tidak berdaya sebelumnya, tapi itu hanya akting. Tujuanmu adalah untuk membuatku mati rasa, sehingga kamu bisa melancarkan serangan diam-diam. Permaisuri Neter memang adalah permaisuri Neter. Sepertinya aku harus melihatmu dari sudut pandang baru. Lihat, Huff. Menurutku kamu tidak akan bisa segera melihatnya. Permaisuri Neter berkata dengan dingin, seekor semut berani mempunyai pikiran serakah terhadapku. Pertama-tama aku akan mencungkil matamu, lalu menghancurkan hatimu, menghancurkan tubuhmu, memenjarakan jiwamu, dan perlahan-lahan menyiksamu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati, tapi kamu tidak bisa. Setelah mengatakan itu, permaisuri Neter hendak mengambil tindakan. Dia mengumpulkan sedikit ki di kedua jari rampingnya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menusuk ke arah mata Suyun. Itu sungguh tanpa ampun. Tetapi, saat kedua jarinya masih terbang di udara, sebuah tangan yang kuat dan kuat tiba-tiba terulur dan langsung meraih pergelangan tangannya. Kekuatan. Sebuah suara datang dari pergelangan tangannya. Permaisuri Neter terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah tangan Suyun yang diikat. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa Suyun sebenarnya telah melepaskan diri dari sutra laba-laba, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang diikat. Bagaimana ini mungkin? Permaisuri Neter merasa bingung. Tapi saat Suyun mendekat, dia merasakan kianem melayang di sekitar tubuh Suyun. Itu bukan Ki Abadi, tapi kekuatan suci. Pantas saja, sutra laba-laba terbuat dari kristal Ki Abadi. Kekuatan sucimu bisa melahap Ki Abadi, sehingga bisa langsung runtuh. Permaisuri Neter tiba-tiba menyadari, tapi itu sudah terlambat. Suyun tidak berniat memberinya kesempatan lagi. Dia langsung menariknya dan menekannya ke tanah. Kekuatan sucinya dengan gila-gilaan menutupi tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ki Abadi Permaisuri Neter benar-benar tersedot keluar. Dia tidak punya banyak tenaga tersisa, dan sulit baginya untuk berdiri. Memikirkan kata-kata keji yang diucapkan wanita itu, Suyun marah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah putih mulus Permaisuri Neter, dan berkata dengan sinis, kamu sangat pandai berakting. Tapi aku tetap harus mengatakan, trik kecilmu tidak bisa menekan kekuatanku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kamu, sebaiknya kamu lepaskan aku. Permaisuri Neter mengatupkan giginya dan berkata, Apakah menurutmu menarik untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Suyun mendengus. Dia mengulurkan tangannya ke arah pakaian Permaisuri Neter dan berkata, Jika kamu dengan patuh mengikutiku kembali ke dunia bawah, banyak hal yang tidak akan terjadi. Sebenarnya, alasan kenapa kami seperti ini bukan karena kamu, kan? Kamu, jika kamu tidak menyentuhku. Aku berjanji, aku berjanji akan mengikutimu ke dunia bawah. Permaisuri Neter dengan cepat berkata, dia ingin berjuang, tapi menghadapi Suyun yang seperti gunung, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kamu baru setuju sekarang. Suyun menatapnya dengan mata terbuka lebar. Keduanya sangat dekat satu sama lain, seolah bisa merasakan nafas satu sama lain. Dengan sangat cepat, Suyun menjauhkan kepalanya dan menggelengkannya, tapi tidak, aku sudah memperlakukanmu seperti ini, dan kamu terpaksa menyetujuiku. Dikatakan bahwa kamu dapat mengendalikan Neter bis di dunia bawah. Jika aku dengan bodohnya membawamu kembali ke dunia bawah, bukankah kamu akan segera mengendalikan Neter bis untuk mencabik-cabikku? Tidak tidak, sama sekali tidak. Lalu, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Suyun menggelengkan kepalanya seperti mainan drum, Permaisuri Neter mengatupkan giginya dan berkata, Kamu harus menemukan alasan yang cocok untuk meyakinkanku. Tentu saja, yang paling penting adalah kamu bisa menjamin bahwa aku akan aman setelah kamu kembali ke dunia bawah bersamaku, dan kamu juga bisa dengan patuh membantu pedang dunia bawah kekaisaran untuk mengusirnya. Tentara alam abadi, jika saya bisa melakukan dua hal ini, saya berjanji tidak akan menyentuh satu jari pun dari tangan Anda. Bagaimana menurutmu? Suyun tertawa. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Permaisuri Neter, Suyun kurang lebih bisa memahami temperamennya. Dia tak terduga dan kejam, jika tidak, bagaimana dia berani datang ke klan Elang Ilahi untuk mengambil sesuatu hanya dengan sedikit kultivasi ini. Dan itu adalah, sembilan manik surgawi angin ilahi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang-orang dari klan Elang Ilahi tidak menyadarinya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Saat berhadapan dengan wanita seperti itu, seseorang harus berhati-hati. Jika tidak, seseorang bisa menderita kerugian besar kapan saja. Jika seseorang tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Menurutku itu yang kamu rencanakan sejak awal, kan? Kamu ingin menyentuhku, tapi kamu ingin mengancamku. Permaisuri Neter mendengus. Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Wajah Suyun tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan suara rendah. Permaisuri Neter tidak mengatakan apapun. Melihat itu, Suyun tiba-tiba mencibir, dan langsung meraih payudara Ratu Neter yang mengjulang tinggi dan lembut. Saat telapak tangannya menutupinya, sentuhan lembut dan menusup tulang langsung menyebar melalui telapak tangannya ke seluruh bagian tubuhnya. Tubuh halus permaisuri Neter bergetar, dan matanya terbuka lebar. Wajah kecilnya yang semula merah karena marah langsung kehilangan semua warnanya. Kali ini, sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia menatap Suyun dengan tatapan kosong, seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Melihat itu, Suyun sangat penasaran. Meskipun mayoritas kultifator, tanpa memandang jenis kelamin, lebih konservatif, namun reaksi permaisuri Neter sepertinya terlalu berlebihan, bukan. Dia meraih payudaranya, lalu menarik tangannya, dan berkata dengan dingin, Apakah kamu ingin melanjutkan? Karena tidak ada seorang pun di sini, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Jika aku menyentuhmu, apakah itu untuk mengancammu, atau untuk kesenanganku sendiri? Setelah mengatakan itu, Suyun pura-pura mengambil tindakan. Namun, saat dia hendak mengangkat tangannya, permaisuri Neter berbicara lagi. Pada saat ini, suaranya sangat dingin. Kejam, seolah-olah dia telah meninggalkan semua perasaannya, dan hanya jiwa kering yang tersisa. Aku bisa mengutukmu, dan kembali ke dunia Neter bersamamu untuk membantu pedang dunia bawah kekaisaran, dan aku tidak akan menyakitimu. Kamu, jangan sentuh aku. Melihat ekspresi permaisuri Neter, Suyun terkejut. Meskipun permaisuri Neter memiliki cara yang tidak ada habisnya, dan itu normal baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Dia tidak tahu mengapa, setelah menyentuhnya tadi, dia sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dia menatap mata permaisuri Neter, dan menemukan bahwa wanita ini sama sekali tidak takut padanya. Tak hanya itu, matanya pun seakan kehilangan kilaunya, seolah tak mempedulikan apapun. Kutukan darah apa? Suyun bertanya dengan suara rendah. Kutukan darah yang menggunakan jiwa dan daging sebagai panduan, aku bisa meletakkannya di hadapanmu. Kata permaisuri Neter dengan dingin. Suyun berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dari tubuh permaisuri Neter. Permaisuri Neter berbaring di atas awan sejenak, lalu berdiri, dan mulai memasang, kutukan darah, selangkah demi selangkah. Tapi saat ini, gerakannya menjadi lebih kaku, seperti mesin. 1264 Benar saja, permaisuri Neter dengan patuh menetapkan kutukan darah. Kutukan darah adalah sejenis sumpah yang menggunakan jiwa dan daging sebagai medianya. Itu bukanlah sumpah lisan, tapi metode yang biasa digunakan oleh makhluk abadi. Setelah kutukan darah ditetapkan, seseorang tidak boleh melanggar isi sumpah, jika tidak, kutukan darah akan segera berlaku, menyebabkan jiwa orang yang membuat sumpah berhamburan, tubuhnya runtuh, dan menghilang selamanya. Penggarap tidak akan pernah dengan mudah membuat sumpah seperti itu, karena sumpah ini mengharuskan orang yang bersumpah menggunakan 10% umurnya sebagai modal untuk mewujudkannya. Melihat permaisuri Neter dengan patuh mengucapkan sumpah, Suyun tahu bahwa dia tidak melakukan trik apapun kali ini. Mungkin dia tidak berani lagi, tapi tindakan Suyun sepertinya tidak bercanda dengannya. Permaisuri Neter patuh, yang membuat Suyun merasa lebih santai. Keduanya meninggalkan dunia abadi dan langsung menuju alam iblis sejati. Meskipun ada banyak makhluk abadi yang menjaga pintu masuk alam iblis sejati, makhluk abadi ini tidak kuat, jadi sangat mudah untuk melewatinya. Dalam waktu kurang dari satu jam, Suyun telah melewati gerbang alam dan menuju sungai Styx. Namun, saat mereka berdua semakin dekat ke sungai Styx, mereka melihat semakin banyak makhluk abadi di jalan. Yang abadi tersebar ke depan, semuanya dengan tas luar angkasa tergantung di tubuh mereka. Dari kelihatannya, mereka adalah makhluk abadi yang mengangkut sumber daya. Suyun mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan begitu banyak makhluk abadi bergegas maju, mungkinkah tentara dunia abadi sudah mulai menyerang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, menatap yang abadi, dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kekuatan abadi itu seperti gelombang pasang, bergegas menuju yang abadi, yang abadi tertangkap basah, dan langsung diserang oleh kekuatan abadi. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia ditangkap oleh Suyun. Kamu, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Suyun kuat dan tidak bisa melawan, makhluk abadi segera bertanya sambil gemetar. Namun, Suyun tidak punya niat untuk menjawabnya, dia langsung menekan kepalanya, menatap lurus ke matanya, dan mengaktifkan teknik hebat yang sangat indah. Pada saat itu, seluruh tubuh makhluk abadi bergetar, seolah-olah dia tersengat listrik. Setelah sekitar lima nafas waktu, Suyun akhirnya menutup matanya, dan seluruh tubuh abadi juga menjadi lemas, seolah-olah dia pingsan. Teknik membaca pikiran yang hebat. Ketika permaisuri neter melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Suyun tidak memperhatikan ekspresi permaisuri neter. Saat ini, wajahnya muram dan dia tercengang dengan apa yang dia baca. Tentara pengadilan abadi memang mulai menyerang alam neter, dan alam neter serta alam iblis sejati memang bertahan sampai mati. Namun, pasukan yang dikirim dunia abadi kali ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah orangnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya, dan jumlah ahlinya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar disediakan oleh pengadilan abadi. Dapat dikatakan bahwa untuk memusnahkan penghuni kegelapan, pengadilan abadi telah melakukan banyak upaya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dunia neter dan dunia iblis tidak dapat menghadapinya secara langsung. Dengan demikian, dunia neter telah lama menutup semua titik teleportasi yang mengarah ke dunia neter. Mereka hanya menggunakan gerbang neter sebagai penghalang untuk mempertahankan diri. Orang-orang dari pengadilan abadi telah mengetahui bahwa semua pasukan iblis neter dari sekte pedang kekaisaran neter telah mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke gerbang neter untuk memperkuatnya dalam upaya mengulur waktu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia iblis neter yang bisa melawan tentara dunia abadi secara langsung. Setelah gerbang neter ditembus, orang-orang di alam iblis neter akan kelelahan, dan membunuh mereka tidak ada bedanya dengan membunuh orang yang tidak bersenjata. Gerbang neter telah diperkuat oleh orang-orang dari dua alam, jadi gerbang itu seharusnya sangat kokoh, dan tentara dunia abadi tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tanpa diduga, pengadilan abadi memiliki metode yang luar biasa, dan sebenarnya memiliki teknik surgawi yang menentang surga. Wakil Presiden pengadilan abadi secara pribadi datang ke depan gerbang neter dan menggunakan gulungan yang diturunkan oleh para dewa kuno untuk membaca mantra, dengan paksa mengembalikan gerbang neter yang tidak bisa dipecahkan ke keadaan sebelum gerbang neter diperbaiki. Dengan cara ini, bahkan penghalang terakhir dari alam neter pun hilang, dan dapat dikatakan bahwa ia berada di ambang kehancuran. Su Yun tidak berani mempercayai apa yang telah dia baca dari ingatan abadi. Harus diketahui bahwa teknik membalikkan waktu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati. Semakin kuat eksistensinya, maka semakin sulit pula membalikkan waktu, terutama bagi eksistensi yang mengandung energi dahsyat. Jika itu adalah sehelai rumput kecil, sangat mudah untuk membalikkannya ke waktu sebelum tumbuh, tetapi jika itu adalah makhluk tertinggi dengan budidaya langit dan bumi, tidak mungkin baginya untuk membalikkannya ke waktu. Ketika dia masih kecil, kecuali dia adalah dewa. Neter Dimenrilem telah mengumpulkan kekuatan dari banyak ahli di Neter Dimenrilem, dan energinya bisa dikatakan sangat besar. Seorang abadi yang telah memahami teknik keabadian ruang dan waktu, bahkan jika dia menggunakan hidupnya sendiri sebagai media, pasti tidak akan bisa menggunakan teknik seperti itu. Tapi, wakil presiden yang melakukannya, atau lebih tepatnya, gulungan yang dibuat oleh para dewa kuno di tangannya lah yang melakukannya. Orang-orang di dunia iblis Neter tidak pernah mengira akan ada hal mengerikan seperti itu di pengadilan abadi. Hal semacam ini seharusnya tidak muncul di medan perang seperti ini. Itu bisa dengan mudah melumpuhkan ahli manapun. Su Yun tidak mengerti mengapa wakil presiden tidak menggunakan gulungan mengerikan itu untuk menangani Imperial Underworld Sword. Dengan cara ini, Imperial Underworld Sword akan dihancurkan, dan Neterworld akan tamat. Meskipun efeknya lebih baik sekarang, jika dia menggunakannya sebelumnya, Neterworld pasti sudah jatuh. Dia terbakar kecemasan, dan dia bergegas menuju gerbang Neter bersama Permaisuri Neter. Ada apa dengan orang ini? Setelah menggunakan teknik membaca pikiran pada orang itu, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Rahasia apa yang dia temukan? Melihat ekspresi cemas Su Yun, Permaisuri Neter menjadi bingung. Dia ingin bertanya, tetapi tidak nyaman baginya untuk berbicara. Namun, saat mereka mendekati gerbang Neter, ada semakin banyak orang di dunia abadi. Ketika mereka berada kurang dari 10 ribu mil jauhnya dari gerbang Neter, ki abadi yang pada telah sepenuhnya membubarkan ki iblis kecil. Dalam pandangan Su Yun, ada banyak orang dari dunia abadi yang menutupi langit dan bumi. Mereka berkumpul di depan gerbang Neter yang sangat besar dengan cara yang tidak teratur. Masing-masing dari mereka memegang senjata ajaib di tangan mereka dan menatap dengan serius ke arah gerbang besar itu. Di depan gerbang Neter, serangkaian suara dentuman terdengar. Sejumlah besar cahaya mengalir warna-warni dan ki abadi terlihat meledak dari gerbang Neter. Saat ini, seluruh gerbang Neter sudah terfragmentasi dan berada di ambang kehancuran. Sejumlah besar retakan menutupi gerbang Neter. Su Yun melihat celah itu dan menyadari bahwa dari waktu ke waktu, akan ada Neter Ki yang keluar dari celah itu, seolah-olah dilepaskan oleh orang-orang dunia Neter di sisi lain gerbang. Permukaan gerbang Neter memancarkan cahaya putih ke abu-abuan. Jelas sekali, orang-orang di dunia bawah tanah belum menyerah. Mereka masih ingin menuangkan energi ke gerbang Neter untuk mempertahankan gerbang Neter dan melawan tentara dunia abadi. Namun, kekuatan kecil ini sangatlah lemah. Menghadapi tentara dunia abadi yang besar dan agung, kekuatan iblis Neter bahkan tidak sebanding dengan kekuatan orang tua. Aku tidak mengira akan ada begitu banyak orang dari pasukan dunia abadi. Sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan dunia bawah tanah sepenuhnya. Permaisuri Neter melirik tentara di depannya, dan wajahnya yang sedingin es perlahan menjadi gelap. Jika dikatakan bahwa dia memiliki konflik dan ketidakpuasan dengan Su Yun sebelumnya, itu sedikit banyak berkurang, karena Su Yun benar. Dunia Neter berada dalam bahaya, dan situasinya sangat suram. Hei, kalian berdua berasal dari sekte abadi mana? Dimanakah sekte abadi? Pada saat ini, sekelompok tentara dunia abadi tiba-tiba terbang dan mengepung mereka berdua. Lihatlah kalian berdua begitu licik. Mungkinkah kalian adalah mata-mata yang dikirim oleh dunia neter? Huff, beraninya kamu datang ke sini. Benar-benar ceroboh. Tangkap semuanya. Ya, tunggu. Tuanku, ada apa? Bawa pria itu kembali dan serahkan dia ke atasan. Tinggalkan wanita itu. Aku akan menginterogasinya secara pribadi. Intuisiku memberitahuku bahwa keduanya pasti mata-mata. Tuanku bijaksana. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuanku. Orang-orang di dunia abadi buru-buru membungkuk kepada pria yang memiliki lencana ungu di pinggangnya. Mereka tampak sangat hormat. Mendengar ini, Permaisuri Neter sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam, sekelompok orang bodoh yang sembrono. Tahukah kamu siapa saya? Siapa? Orang-orang ini terkejut dan menoleh untuk melihat Permaisuri Neter secara bersamaan. Melihat ini, Permaisuri Neter tidak menyembunyikan apapun dan hendak berbicara. Tapi sebelum dia bisa berbicara, pedang tajam tiba-tiba menyapu dari samping dan langsung memotong makhluk abadi ini menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap mata, sepuluh makhluk abadi ini dimusnahkan sepenuhnya. Permaisuri Neter terkejut, dia menoleh dan melihat Su Yun menarik kembali seni pedangnya. Dia menghentikan kinya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan orang-orang di dunia abadi ini? Apakah menurut Anda mereka akan mendengarkan Anda? Pergi, segera kembali ke dunia Neter. Tidak banyak waktu tersisa. Dengan itu, Su Yun menarik Neter empres dan terbang ke depan. Permaisuri Neter terkejut, dia meronta dan akhirnya melepaskan tangan Su Yun dan bertanya, mengapa kamu begitu terburu-buru? Saat ini, ada orang-orang dari dunia abadi di luar gerbang Neter. Apakah menurut Anda kita masih bisa memasuki dunia Neter melalui gerbang Neter? Su Yun tidak berbicara. Untuk melawan tentara dunia abadi, dunia bawah tanah telah menutup semua jalan menuju dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah tidak memiliki banyak kekuatan untuk menjaga semua jalur. Namun ini juga menjadi masalah bagi Su Yun. Karena selain gerbang Neter, tidak ada cara lain untuk masuk atau keluar dari dunia Neter. Setelah memikirkannya, dia masih belum bisa menemukan jalan. Permaisuri Neter juga menutup matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dong! 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 Suara gerbang masih terdengar dari jauh. Retakan di gerbang Neter semakin besar. Tentara dunia abadi sudah mulai bergerak menuju gerbang Neter. Tampaknya begitu gerbang Neter dibuka, mereka akan menyerbu masuk seperti segerombolan lebah. Tidak ada cukup waktu. Su Yun menatap gerbang dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Dia harus mengirim Permaisuri Neter masuk. Begitu dia masuk, dia bisa melawan tentara dunia abadi. Jika dia tidak bisa masuk, semuanya akan sia-sia. Permaisuri! Tiba-tiba, Su Yun berbalik dan menatap Neter Empress. Ekspresinya sangat terfokus. Di antara alisnya yang seperti pedang, ada ekspresi tegas. Entah bagaimana, Permaisuri Neter merasa bahwa Su Yun membuatnya merasa seperti baru pertama kali bertemu dengannya. Apa yang salah? Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Aku akan membantumu memasuki dunia Neter. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membantu pedang dunia bawah kekaisaran untuk mengalahkan tentara dunia abadi. Bagaimana menurutmu? Dia berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat teliti. 1265 Melihat ekspresi serius Su Yun, Permaisuri Neter menjadi bingung. Tolong aku, apa yang akan kamu lakukan? Su Yun menoleh, melihat ke arah tentara alam abadi yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, Sebentar lagi, saya akan menyerang tentara alam abadi, menarik perhatian mereka, dan Anda akan mengambil kesempatan untuk memasuki dunia bawah, mengerti. Apakah kamu sedang mencari kematian? Permaisuri Neter mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Dia tidak percaya kata-kata Su Yun. Hanya dengan dia sendiri, dia bisa mengalihkan serangan begitu banyak orang dari alam abadi. Apakah dia mengira dia adalah dewa? Dia harus mengakui bahwa pria ini memang kuat, tapi apakah dia mengerti apa yang dia lakukan? Permaisuri Neter tahu bahwa iblis Neter telah membentuk aliansi. Sebagai raja iblis dari alam iblis sejati, masuk akal bagi Su Yun untuk membantu dunia bawah untuk menyelamatkan alam iblis, tapi dia tidak perlu mengorbankan nyawanya, bukan? Tidak banyak waktu tersisa. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Saat itu, Su Yun tiba-tiba berteriak. Permaisuri Neter terkejut, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak banyak waktu tersisa. Su Yun segera mengeluarkan pedang bulan ganda, mundur beberapa langkah, dan berteriak, kamu berangkat dari kanan, berkelilinglah, saya akan menarik perhatian mereka di sini. Ayo cepat! Anda! Cepat! Su Yun berteriak, dan tanpa ragu-ragu, dia segera mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis. Dalam sekejap, ki iblis meledak dari tubuhnya, dan kekuatannya melonjak. Kultivasinya melonjak, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak alam Dewa Roh. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri Neter sangat terkejut. Perubahan Su Yun sungguh sulit dipercaya, namun auranya seperti jarum baja, menstimulasi para ahli pasukan alam abadi. Pakar tertinggi. Wakil Presiden mengerutkan kening, dia melihat ke arah Su Yun, hanya untuk melihat iblis ki melonjak ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Penglihatan Wakil Presiden sangat menakutkan, dalam kegelapan, dia telah mengunci sosok yang dikenalnya. Raja Iblis dari alam iblis sejati. Dia masih ingat orang ini. Ini adalah orang yang bertukar beberapa pukulan dengannya saat itu. Tangkap orang itu. Pada saat ini, para ahli dari tentara alam abadi berteriak. Hati-hati, kultivasi orang ini sangat kuat, kamu bukan tandingannya. Kirim lebih banyak orang ke sana. Kata Wakil Presiden. Ya. Para ahli dari dunia abadi menangkupkan tangan mereka dan menjawab. Tetapi pada saat ini, aura iblis yang kental di kejauhan tiba-tiba menyerbu. Sosok dalam aura iblis hitam pekat itu seperti anak panah yang ditembakkan, meluncur lurus ke arah mereka. Melihat ke arah yang dia tuju, itu adalah Wakil Presiden yang mengesankan. Wakil Presiden telah menggunakan gulungan yang begitu menakutkan di gerbang dunia bawah, menyebabkan kekuatan gerbang dunia bawah anjlok. Akibatnya, tentara dunia abadi memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, dan dunia bawah telah jatuh ke dalam situasi pasif. Namun, justru karena gulungan itu terlalu kuat sehingga Wakil Presiden menghabiskan banyak kiabadi. Gulungan itu bisa dikatakan telah digantikan dengan seluruh kekuatan iblis dunia bawah. Jika orang lain selain Wakil Presiden, mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan penghalang seperti itu. Meskipun penghalang tersebut telah meletakkan dasar bagi kemenangan mereka, Wakil Presiden sendiri telah kehilangan 80% kekuatan tempurnya. Dia perlu waktu untuk memulihkan diri, kalau tidak, dia tidak akan bisa pulih. Suyun mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis, menyebabkan para dewa di segala arah gemetar ketakutan. Dia memegang pedang bulan ganda, dan seperti dewa kematian, dia membantai, dan mereka yang mencoba menghentikannya semuanya dipotong-potong oleh pedangnya. Pada saat ini, kekuatan Suyun telah mencapai puncak alam abadi. Menambahkan penguatan mengerikan dari pedang bulan ganda, bahkan jika itu adalah eksistensi di puncak alam dewa roh yang berdiri di depannya, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk menerima serangannya. Bahkan puncak alam dewa roh tidak dapat menahannya, bagaimana mungkin orang-orang yang baru saja melangkah ke alam dewa roh, dan bahkan tidak memiliki kekuatan alam dewa roh, dapat memblokir Suyun. Sepanjang jalan, dia seperti pisau panas menembus mentega, membunuh tentara dunia abadi dan menyebabkan mereka berada dalam kekacauan total. Kekuatan yang Suyun tunjukkan saat ini bisa dikatakan jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dia tunjukkan di luar ras elang ilahi. Namun, ini masih jauh dari cukup, harus diketahui bahwa Suyun menghadapi tentara dunia abadi yang sangat besar, pasukan ini lebih dari cukup untuk membasmi beberapa ras elang ilahi, dan yang perlu dilakukan Suyun adalah menarik perhatian. Daya tembak pasukan ini, tidak terburu-buru masuk dan membunuh beberapa kucing dan anjing, jika dia melakukan itu, tidak ada gunanya. Dia menoleh dan melihat ke arah gerbang neter di kejauhan. Orang-orang dari dunia abadi masih berkerumun di sana, dan serangan yang dialami gerbang neter masih sebanyak buru sapi. Kamu ingin memancing tentara dunia abadi pergi? Bagaimana mungkin? Jumlahnya sangat banyak? Bagaimana mungkin Anda bisa menahannya sendiri? Permaisuri neter mendengus, nadanya penuh dengan penghinaan, itu tidak meremehkan kekuatan Suyun, tetapi meremehkan kecerdasan Suyun. Sendiri, bukankah itu berarti mencari kematian? Meskipun dia tidak memahami Suyun dengan baik, dia merasa Suyun selalu sangat impulsif. Namun, tepat pada saat ini, keributan tiba-tiba datang dari tentara dunia abadi, setelah itu, seluruh tentara dunia abadi tiba-tiba menjadi gempar. Permaisuri neter terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa lebih dari separuh tentara dunia abadi seperti sepotong besi yang tertarik oleh magnet, mereka semua bergegas menuju lokasi Suyun, hanya untuk melihat bahwa Su saat ini Yun sudah dekat dengan posisi wakil presiden, dan di samping Suyun, ada sejumlah besar mayat dunia abadi yang telah dipotong-potong, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat seseorang, ketika mereka mendekat. Baginya, mereka semua akan ditebas oleh pedangnya, tanpa kecelakaan apapun, saat ini dia tidak mampu menahannya. Penggarap iblis yang awalnya pucat, entah kenapa, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya merah, niat mengamuknya meletus, dan ketika dia mendekatinya, dia bisa merasakan suhu yang dilepaskan dari tubuhnya. Semakin dia bertarung, semakin berani dia, semakin dia bertarung, seolah-olah dia tidak mengenal kelelahan, seolah auranya tidak ada habisnya, mantra yang datang dari segala arah akan menghilang tanpa jejak bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Dan pedang yang dia tembakan akan selalu merenggut nyawa. Makhluk abadi di sekitarnya sudah gemetar ketakutan, semuanya terkejut, keberadaan mengerikan macam apa ini. Dia sendirian, namun dia sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri neter tercengang saat dia menyaksikan adegan ini. Saat ini, dia memahami niat Suyun, harus dikatakan bahwa niat Suyun terlalu berani, terlalu menakutkan. Dia benar-benar memanfaatkan situasi di mana Kiwakil Presiden lemah setelah menggunakan mantra yang kuat untuk membunuh Wakil Presiden dengan gegabuh. Hal semacam ini, meskipun dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi pada saat ini, kekuatan Suyun begitu kuat, jika dia dengan paksa membunuhnya. Hal semacam ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya, Wakil Presiden saat ini belum berhasil pulih. Dia tertegun untuk waktu yang lama, dan dengan susah payah, dia sadar kembali. Melihat Suyun yang masih bertarung di tengah kerumunan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Meskipun orang ini tercela dan pantas mati ribuan kali, pada saat ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk alam iblis Neter. Permaisuri Neter berpikir sejenak, mengambil napas ringan, berbalik dan bergegas menuju gerbang Neter. Jika nyawa Wakil Presiden terancam, bagaimana tentara dunia abadi bisa peduli terhadap dunia Neter? Jika Wakil Presiden terbunuh, dunia Neter tidak akan mampu menebus dosa-dosa mereka. Meskipun Neter di Menerilem akan dihancurkan, jika sesuatu terjadi pada Wakil Presiden, itu akan berdampak besar. Pengadilan abadi pasti tidak akan mengorbankan Wakil Presiden untuk Neter di Menerilem, dia tidak tergantikan. Semuanya, buka penghalangnya, gunakan kikalian sendiri untuk mempertahankan penghalang, dan hentikan serangan orang ini. Pengawal istana, bunuh orang ini, bunuh orang ini, jangan bersikap lunak. Raungan keras datang dari jauh, dan komandan tentara dunia abadi, Xian Wu, memimpin sekelompok ahli yang kuat dan bergegas mendekat. Jangan sakiti Presiden, membunuh. Seorang ahli dari pengadilan abadi bergegas menuju Su Yun, tubuhnya meledak dengan segudang warna, berubah menjadi segel samsara, menyelimuti Su Yun, seolah ingin menyeretnya ke dalam segel samsara. Namun, Su Yun mengabaikan segelnya dan terus berlari ke depan. Ketika segel samsara mendekat, kekuatan dewa di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan segel samsara yang indah dengan paksa dibubarkan oleh kekuatan dewa. Apa? Pakar pengadilan abadi tercengang, dan Su Yun mengambil kesempatan itu untuk menebas dengan pedangnya, tekanan pedang yang kuat sepertinya mampu menghancurkan langit. Yang abadi sadar kembali, dan dengan cemas mendesakinya untuk memblokir, tetapi di depan pedang bulan ganda, kinya seperti kertas, dan langsung hancur. Ujung pedangnya jatuh, dan seperti bunga layu, dia mati. Para dewa di sekitarnya semuanya tercengang. Di kejauhan, Wakil Presiden juga memperhatikan. Pedang yang menakutkan, kekuatan orang ini telah meningkat cukup banyak sejak terakhir kali kita bertemu. Wakil Presiden berkata dengan sungguh-sungguh. Sian Wu mengelilingi Su Yun dan terbang, dia menangkupkan tinjunya ke arah Wakil Presiden, Tuan, Anda baru saja menggunakan teknik ilahi, dan kiroh Anda belum pulih. Anda harus kembali ke lisium abadi terlebih dahulu dan memulihkan diri untuk beberapa saat. Sementara itu, serahkan urusan ini pada bawahan ini. Serahkan padamu, bisakah kamu menghadapi iblis api suci? Meskipun pedang dunia bawah kekaisaran terluka, dan budidayanya mengalami kemunduran, saat ini dia masih sangat kuat. Imperial Underworld Sword bisa langsung menyeretmu sampai mati, bisakah kamu menghadapinya? Dunia bawah harus dihancurkan, dan iblis dunia bawah harus tunduk kepada pengadilan abadi. Jika tidak ada hasil hari ini, Anda dan saya tidak akan bisa menjawab kepada Presiden. Wakil Presiden berkata dengan suara rendah. Sian Wu menunduk dan buru-buru berkata, Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang orang ini. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena dia menggunakan teknik untuk meningkatkan kultivasinya. Dia tidak akan bisa bertahan lama, dan dengan begitu banyak dari kita di sini, bagaimana caranya? Bisakah kita membiarkan dia membuat masalah sendirian? Anda hanya perlu menjebaknya dengan penghalang ajaib. Setelah beberapa waktu, ketika waktu penghalang magisnya habis, budidayanya akan menurun, dan Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Apa yang perlu Anda lakukan bukanlah mengirim orang ke kematiannya, tetapi meminta mereka memasang penghalang untuk mencegah orang tersebut melarikan diri. Dia adalah Raja Iblis dari alam Iblis sejati. Jika kita bisa membunuh orang ini, itu akan menjadi perbuatan baik. Itu juga akan sangat membantu kami dalam menghancurkan dunia bawah dan alam Iblis. Mendengar itu, Sian Wu segera menangkupkan tinjunya, bawahan ini mengerti, bawahan ini akan segera melakukannya. Terima kasih. Terima kasih.